hai 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 oke jadi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gua nanda so oke guys jadi hari ini selamat datang kembali di channel gua nanda quarts dan kita kembali di game reinkarnation m jadi hari ini gua pengen ngapain guys jadi hari ini gua pengen bahas mengenai fitur-fitur yang bisa dibilang fitur untuk para pemula yang masih belum ngerti atau belum paham ya guys ya jadi disini untuk fiturnya apa jadi disini untuk fiturnya yaitu di finbis ini coy jadi gua akan bahas seputar naga naga yang ada di sini semua dan gua akan jelaskan juga untuk lebih terperincinya buat kalian yang masih belum paham Oke jadi kira-kira seperti itu dan mungkin nanti akan ada kode ridem juga yang bisa gua bagikan jadi kalian bisa pastikan nonton sampai habis Oke 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 tapi sebelum lagi seperti biasa gua butuh dukungnya dari kalian buat klik like comment dan juga subscribe dan terima kasih buat kalian yang sudah bantu support kita akan langsung ke inti video pembahasannya aja cuy oke let's go cuy kalau disini yang pengen gua bahas mengenai ini coy divin bis ya guys ya jadi disini divin bis ini apa nah jadi ini intinya dia tuh naga ya guys ya mereka nih naga disini totalnya ada lima naga ada water dragon ada wind dragon ada fire dragon ada dark dragon dan yang terakhir ada light dragon jadi disini kita akan mulai dari eh pembahasannya dulu disini kalian bisa baca aja sendiri ini apa sih gitu jadi untuk ditanda tanya ini kalian bisa klik nanti dia akan kasih penjelasan seperti ini dan kalian bisa baca nah disini ini naga fungsinya apa jadi naga ini fungsi berfungsi buat kalian ngebantu ngejalanin pertempuran kalian entah itu dari sini ataupun dari arena dari peak dan lain sebagainya yang kita bisa jalanin ya Endros route juga ekspedisi pokoknya semua lah ya yang ada di game ini cuy oke nah disini untuk divin bis ini sangat penting buat kalian tingkatkan dan kalian eh jalaninnya jadi kita akan mulai terlebih dahulu nah disini eh untuk draganya itu atau dragonnya ini berbeda-beda jenisnya mulai dari penambahan bonus skill dan penambahan yang lain sebagainya dan skill-skillnya ya bisa dibilang jadi kita akan mulai dari water dragon disini water dragon tuh bonus skillnya kalian bisa baca antri critical 10% tim heal 16% tim speed 40 dan tim magic dmg melemah 10% jadi kira-kira seperti ini ini water dragon cocok atau bagus digunakan untuk siapa jadi kalau di tim kalian di hero-hero yang kalian punya disini itu menggunakan ini pendapat gue ya guys ya by the way jadi kalau umpamanya kalian kalian nggak cocok kalian bisa ikutin atau enggak oke oh iya disini langsung lanjut disini kita bisa baca untuk di skill 16 dia tuh tim magic dmg melemah 10% jadi kalau kalian musuhnya tuh magic dmg ini bagus banget buat kalian pakai in water water dragon ini ya guys ya karena itu untuk magic dmg-nya melemah sekitar 10% disini untuk di skill skill ini kalian bisa dapetin ketika udah kalian tingkatkan ya untuk skill levelnya cuy jadi disini untuk peningkatan skill levelnya ada di bagian sini kalian butuh sekitar berapa nih 440.000 ya gc 400.000 cuy 400.000 dan juga untuk ini ini ada semacam kayak nian ya bentar ya gua cariin dulu coy nah ini dia kalian butuh eh skill stone defense bis jadi ini bisa kalian dapetin dari mana kalian bisa dapetin dari toko jelajah disini ya kalian bisa beli untuk kalian tingkatkan skill dari si Dragon yang kalian punya tadi Oke nah disini juga eh di level 4 udah kebuka juga seperti ini ke-8 1216 jadi kira-kira seperti itu ini bagusnya untuk siapa ini buat bagus banget buat kalian yang ada tim hilnya cuy kenapa karena disini untuk tim hilnya bagus kemudian disini anti-kritikalnya juga jadi ini bagus kayak di tim kalian kalau ada hilih healer ada tankernya juga dan juga kalian ingin ngelawan mage-mage atau enggak kalian pengen melawan eh musuh yang emang itu kritikalnya gede-gede cuy contohnya ada sih eh Masamune juga ada si Hela dan lain sebagainya jadi kira-kira seperti itu untuk Water Dragon bagus atau enggak ya menurut gua bagus-bagus aja sih by the sebelum lanjut disini untuk kalian bisa baca setiap ronde memiliki kemungkinan 33% untuk dilepaskan jadi ini dia makanan akan masuk di setiap ronde ya sekitar 33% tapi jika tidak di lepaskan selama tiga ronde berturut-turut ronde berikutnya pasti akan dilepaskan di naga ini pasti bakalan muncul ya jadi kita akan coba cek aja nanti ya pas kita coba Oke Oke selanjutnya disini ada Wind Dragon jadi ya naga angin kayaknya ya jadi di sini dia bisa dibilang eh tim untuk kita baca di skillnya ya Oh ya kita belum baca skill ini coy disini skillnya dia ya skill si Water Dragon ini memberikan dua tru dimake kepada 1680 musuh acak ya ada 36% kemungkinan kritika rate target sebesar 10% guys ya jadi menurunkan kritika rate jadi musuhnya tuh bakalan nggak akurat ya untuk kritika rate nya bakalan berkurang sekitar 10% katanya dan juga meningkatkan persentase blok dua anggota party sendiri itu sebesar 10% selama satu ronde jadi ini lumayan bagus ya buat kalian siapa tahu untuk eh peteng di depan punya kalian dua itu berkemungkinan untuk blog itu lumayan bagus sih 10% jadi kira-kira seperti ini kita akan lanjut disini untuk di level up-nya untuk the Dragon ini ya ini kalian bisa baca dia tuh tim critical plus 10 ya untuk di skill empatnya level skip empatnya kemudian disini ada tim dasnya kemudian ada speed 40 dan tim fisikal dimake melemah cuy jadi kalian bisa tingkatkan nanti untuk skillnya ini kalian bisa baca terlebih dahulu memberikan dua tru d-make kepada ya ini samalah ya kemungkinan menurunkan persentase hit target sebesar 9% selama satu pura putaran juga meningkatkan persentase anti kritikal dua anggota party sendiri jadi ini lumayan bagus sih buat kalian ya pakai juga ya Jadi kalau umpamanya eh tim kalian tuh kena kritikal terus ya atau lauk pas lauk lawan eh apa tuh namanya di arena atau apapun itu kalian bisa gunakan dengan wind dragon ini ya guys ya jadi ini lumayan buat kalian coba cuma di level satu emang kurang bagus untuk tingkatin skill ya skillnya kalian bisa tingkatkan sampai ke level selanjutnya ke 48 12 dan ke 16 nanti oke aksinya selanjutnya disini ada fire dragon atau naga api coy jadi disini tuh kalian bisa lihat seluruh tim attack itu plus 10% gua pakai ini coy kenapa pakai ini karena kalian bisa baca aja sendiri kemungkinan meningkat di make yang diterima target sebesar 9% ini sama lah ya jadi pembedanya disini ini adalah yang bawahnya selama satu putaran jika memenuhi kritikal rate dua parti sendiri sebesar eh sepuluh persen selama satu putaran jadi di kalian meningkatkan kritikal rate kita ya jadi lumayan sih kita spam kritikal ya kalau umpamanya semakin meningkat terus ya guys ya mantap lanjut disini ada dark regionnya naga gelapan kayaknya ini coy jadi ini tim critical injury jadi ini luka dalam gitu lah ya untuk eh seluruh timnya kita itu sebanyak 20% kemudian ada tim hitnya itu 10% speed 40 dan tim penguatan demik eh fiskal di make penguatan sampai eh 10% cuy lumayan ya dan ini juga eh ini HP 10% ini kalian bisa baca aja sendiri sih sebenarnya cuma gua bahas dikit lah ya ini di skillnya ya ini skillnya untuk si Dark Dragon juga seperti ini kalian bisa baca dan ini juga apa nih persentase antrikrit target kemungkinan menurunkan besarnya akan tergit Oke 10% selama satu putaran juga meningkatkan attack dua parti Oke jadi di penurunan persentase antikritnya jadi seperti ini tadi kayaknya ini meningkatkan attack dan ini meningkatkan antrikrit Oke hampir sama lah ya ini sama ini coy selanjutnya disini ada si bintang yang jatuh ya atau si like Dragon ini dari skillnya dia bisa baca aja sendiri untuk dibunuh skillnya di sini juga memberikan dua tru di make Yap ini ada 15 kemungkinan stun target selama satu putaran jadi iya kalau umpamanya sama dia disembur gitu itu targetnya bisa berkemungkinan kena stun selama satu satu putaran juga heal satu anggota party sendiri dengan HP terendah sebesar 5% Oke jadi kalau kalian ada tim kalian yang rendah HPnya ini bisa dia sambil siliknya ini bagus buat kalian yang enggak punya tank bagus atau enggak pakai healer ya guys ya Jadi kalian bisa pakai naga ini coy jadi meningkatnya kalian bisa 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 baca aja sendiri untuk dibunuh skill menurut gua jadi kesimpulannya adalah untuk gua jadi untuk like Dragon ini bagus buat kalian yang enggak punya tank atau kalian enggak punya defense healer ya jadi kalian hanya fokus kepada tim di make aja disini ini the Dragon nya bagus buat apa jadi ini menurut gua bagus buat kalian eh yang suka critical injury coy ini critical injury bisa kalian saat padukan dengan beberapa hero yang juga sejenis ya yang punya spesialis critical injury itu gua udah baca sebelumnya cuma gua lupa heronya apa aja ya karena terlalu banyak coy Oke selanjutnya disini ada fire dragon ini bagusnya buat siapa jadi ini bagusnya untuk seluruh ya menurut gua jadi karena disini dia tuh nambahnya physical di make dan critical red jadi kalau kalian pakai hero-hero yang sejenis critical itu apalagi kalian pakai naga api ini itu bakalan jadinya semakin meningkat ya guys ya jadi ya lumayan sih ini karena dua anggota partia yang dia bilang coy kemudian disini juga ini untuk will Dragon ini bagusnya untuk siapa jadi ini bagusnya untuk kalian yang pakai eh pakai hero-hero crit ya hampir sama seperti ini cuma disini tuh dia lebih ke arah untuk peningkatan target hit ya Jadi kalau ada tim sekalian yang spesialis skillnya itu hit apalagi dipakein naga ini itulah lebih bagus cuy oke di sini juga yang terakhir untuk Water Dragon ini bagusnya untuk siapa jadi ini bagusnya buat kalian yang pakai tank dan pakai support kenapa karena disini support lebih dominan biasanya ngeheal dan tank lebih dominan untuk nge-tb ya guys ya karena disini untuk di skill 8 nanti dia akan kasih tim heal katanya itu plus 16 persen cuy jadi lumayan cuy ya jadi eh kemudian disini karena pakai tank dan juga support ini dia ada kemungkinan menurunkan ketika rate target sebesar 10 persen jadi itu meningkat persentase blok juga jadi tank-tank kalian di dentebel healer kalian di belakang juga op karena kena kena tim heal skillnya itu ya jadi itu menurut gua bagus untuk dikombinasikan dengan Water Dragon ya guys ya jadi kira-kira seperti itu dan yang terakhir disini untuk level up ya tentu saja kalian bisa level up dengan cara kalian essence bis disini kalian bisa di toko penjelajahan ini ada di event event di lain sebagainya daily juga kalian gampang banget buat dapetin cuma untuk yang susah ini mungkin ini ya batunya ya kalian cuma bisa beli disini atau enggak ada event-event juga sih sebenarnya cuma lebih susah yang ini coy daripada yang ini Oke Oke jadi untuk dibakat ini sepertinya sama semua ya jadi HP and bonus atributnya bisa ditambahkan cuma kalian bisa baca aja sendiri nanti jadi ketika kalian tingkatkan ya karena disini atributnya tergantung dengan seberapa banyak kalian tingkatkan ya jadi disini butuh cairan Dragon jet sama butuh ini coy bola-bola gini ya guys ya jadi contohnya seperti ini dan ya gua nggak punya satunya karena lumayan susah sih Oke Oke guys jadi selanjutnya disini sebenarnya ada kebangkitan ini ya jadi kebangkitan ini apa jadi ini tuh kebangkitan sejenis terus kita kayak ningkatin dari naganya tersebut jadi tinggal kita tingkatin HP dan juga tag jadi ini bakalan berdampak kepada apa ternyata bertampak kepada atribut seluruh tim ya kalau kalian baca disini juga akan plus 500 atek 500 dan disini kalau kalian bisa sampai full ya ini bakalan nambah 1000 HP dan juga 100 peteknya jadi kira-kira seperti itu kalian bisa tuangkan dan kalian butuh itu awakening stone ini dapatnya dari mana tentu kalian bisa dapetin dari event top-up dan juga dari event-event gratisan ya karena kemarin-kemarin gua sempat dapat meskipun gua nggak top-up Oke selanjutnya disini ada metafor sposis jadi disini gua sebenarnya kurang tahu ya cuma eh mungkin nanti bisa lihat kalau umpamanya gua udah layak mungkin bisa aktif aktifkan ini atau ditingkatkan ya jadi disini itu semacam transformasi dari bisnya ini atau si naga naga mungkin ya atau kayak gimana pun itu nanti intinya disini itu dia nambah atribut dari pertempuran kita jadi masing-masing dari bis atau monster monster disinilah itu berbeda-beda cuy untuk eh peningkatnya ada HP attack persen disini ada hit persen sama critical injury ini dari naga itu kayaknya dari Drake Dragon jadi ini juga ada HP 1% sama attack satu persen armor soldier ini dada anti kritika 6% speed 30% 30 ya jadi kira-kira seperti itu aja sih disini juga ada 3% attack 3% ya banyaklah di sini kalian bisa dapatnya tentu saja mungkin kayaknya ya ini dari event top-up ataupun apapun itu jadi karena disini gua belum bisa jelasin dan ini susah mungkin dapatnya atau mungkin kurang level jadi kira-kira seperti itu dulu Oke karena semuanya udah udah gua bahas ya jadi kira-kira seperti itu untuk di define bis ini cuy Oke guys jadi kira-kira seperti itu gua bahas seputar mengenai define bis ini meskipun eh mungkin kalian ada yang paham dan nggak paham kalian bisa komen di kolom komentar ya tapi untuk rekomendasi line up dan juga sekilas mengenai skill dan Dragon Dragon yang ada sini gua udah jelasin semua Oke kita akan langsung masuk ke kode rhythm untuk yang terakhir nah ini dia yang gua cari braai Oke guys jadi untuk yang terakhir di sini kita akan masuk ke kode rhythm di sini kita akan ke profil kemudian di sini kita akan masuk ke pengaturan sistem dan ini dia untuk di kode penukaran kita akan tulis kode rhythmnya yaitu wkwkwk cuy gue ketawain kalian ya Oke kita akan tuker aja enggak cuy sorry cuy nah disini kita akan tuker dan kodenya berhasil ditukar ya guys ya kalian bisa cek aja di email Oke ini di email surat kanan ini dia tuh cuy jadi lumayan kita bisa dapat 588 diamond dan ada sekitar segini untuk XP dan juga gold dan selanjutnya di sini ada ya kayak gini lah ya gaca-gaca gitu dan juga ada breakstone ya Oke guys jadi kira-kira seperti itu di video kali ini gua bahas beberapa fitur yang bisa dibilang untuk pemula ya yang mungkin masih bingung dan enggak tahu ya meskipun gua rasa kalian pasti lebih pinter dari gua pasti lebih paham ya hal-hal ginian cuma pembedanya ya seperti ini cuy kalian bisa lihat aja sih disini 25% berkemungkinan muncul sedangkan yang lain 33% jadi ini emang bagus sih paling bagus sebenarnya semuanya bagus cuma tergantung lineup kalian juga dan tergantung kalian punya hero Oke Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai habis gua sangatlah respect dan mungkin untuk yang terakhir gua butuh dukungannya dari kalian buat klik like comment dan juga subscribe dan terima kasih buat kalian yang sudah bantu support kita akan ke the next video konten selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya keep respect and stay cool and see ya bye bye selamat menikmati